Tiba Sarnas memberikan bantuan kepada tiga desa yang dilanda gempa bumi dan tanah longsor di Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu PMK Lombok Utara membantah warganya memakan serabut kelapa akibat belum tersentuh bantuan. Tidak hanya fokus dalam melakukan pencarian dan pertolongan terhadap warga korban gempa, Tiba Sarnas juga memberikan bantuan kepada korban gempa di tiga desa, yakni masing-masing di desa Dompok Indah dan Dea Gumantar di Kecamatan Kayangan serta desa Rempek Kecamatan Gangga. Direktur Sistem dan Komunikasi Basarnas, Kolonel Marinir Budi Purnomo mengatakan, bantuan yang diberikan berupa bahan, makanan, dan pakaian yang dikumpulkan dari Dharma Wanita Basarnas seluruh Indonesia. Melalui DPWP, Dharma Wanita Persatuan Basarnas mengumpulkan bantuan peduli Lombok yang sudah kita sampaikan kepada kepala desa untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat yang butuhkan. Bantuan apa saja? Bantuan ini berupa bantuan sembako dan pakaian, obat-obatan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Utara membantah bahwa warganya mengkonsumsi serabut kelapa untuk bertahan hidup. Tidak adanya bantuan dari pemerintah. Seperti kami klarifikasi di sini adalah bukan serabut kelapa, tapi kelapa timun. Sebutan dari masyarakat di sana itu adalah kelapa mun, bukan serabut kelapa. Serabut kelapa itu kategorikan makanan yang instan yang langsung bisa dikonsumsi. PMK Blombok Utara sudah mendistribusikan bantuan kepada warga dan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan agar berkoordinasi dengan kepala dusun, kepala desa stak camat setempat. Mari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Awaludin, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!